Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pada saat ini suara marah keluar dari halaman Dan segera sesosok cantik berjalan perlahan dengan langkah teratai Dan 3000 benang bergerak melayang di kedalaman Meskipun marah, mata masih penuh dengan daya tarik mutlak Baju besi bagian dalam berpotongan rendah dan berwarna merah emas Memperlihatkan sepasang dada besar dan renyah Dua kaki panjang seperti ular piton putih terlihat dari rok Dan pinggang yang sempurna bahkan lebih indah dan montok Sosok dominan yang keluar adalah Cailin Anda telah berjanji pada ratumu Bahwa anda tidak akan pernah menikah lagi Anda tidak bercanda kan? Saya tidak menikah lagi Anda pasti salah paham Xiu Yen tersenyum kecut Dan mengulurkan tangannya untuk memeluk tubuhnya Sungguh? Saya tidak buta Telapak tangan ramping itu langsung membuka telapak tangan Xiu Yen Dan berkata dengan kejam Ini cuma kesalahpahaman Anda mungkin tidak percaya jika saya memberitahumu Dia benar-benar merayuku Aku tidak bersalah Dan dia mengatakannya sendiri Saya, Xiu Yen, bukan semacam atasan Rambut Xiu Yen hitam Setelah menyadarinya Cailin telah melihat Semua kata yang telah diucapkan oleh Sang Ratu Dilengannya saat di udara Terlihat lagi Tanpa izin Ratu Aku tidak akan berani Butuh 10 ribu keberanian untuk melakukannya Cailin menatap Xiu Yen dengan ganas Sementara Xiu Yen berdiri dan menatap wajah cantik Cailin tersenyum Kakak Cailin Suami kita benar-benar tidak menikahi seorang istri Setelah melihat Xiu Yen Mata Xiu Yen sedikit melembut Xiu Yen memandang Xiu Yen yang tersenyum kecut Berbalik dan berjalan ke halaman Dan berkata dengan mendengus dingin Kalau begitu Sebaiknya Anda memberi saya penjelasan Dia memanggil Anda suami Xiu Yen pendiam Kamu bisa berbohong padanya Tetapi jika kamu berani berbohong padaku Saya akan menghajarmu Xiu Yen buru-buru mengikuti Dan setelah menutup pintu halaman Xiu Yen menceritakan keseluruhan cerita Kepada Cailin Istri yang mulia Anda mengatakan bahwa Anda Adalah reinkarnasi dari yang mulia Jadi dia secara alami adalah istri Anda Setelah Xiu Yen menjelaskan Kemaran di mata Cailin berangsur-angsur menghilang Setelah yang mulia jatuh Saya tidak berkewajiban melakukannya Saya hanya menghormati ratu Tetapi tidak ada emosi Seperti yang saya katakan Anda tidak bercanda Xiu Yen berkata dengan sangat serius Mata Cailin bergerak ke bawah Dan terlapak tangan Xiu Yen Dengan wajah serius Sudah melengkar di sepanjang pinggang Seperti biola indah Cailin Cailin segera menampar terlapak tangan Xiu Yen Dan Xiu Yen dengan kesakitan Itu tamparanku Yang dipenuhi dengan keluhan Duar Pada saat ini Pintu kamar tiba-tiba terbuka Dan sesosok cantik melompat ke pelukan Xiu Yen Dengan satu langkah Kakak Xiu Yen Suara seperti lonceng perak Sampai ke telinga Xiu Yen Yang membuat Xiu Yen terkejut Dan sosok cantik Yang melemparkan dirinya ke dalam pelukannya King Lin Merasakan gadis di dadanya Xiu Yen merasakan sentuhan lembut Yang luar biasa di dadanya Dan sedikit terkejut Kian Yin berdiri Terlihat cantik Tetapi penampilannya berubah drastis Tentu saja Perubahan terbesar adalah Dia terlihat dewasa King Lin Kamu sudah dewasa Xiu Yen juga memandang King Lin Dengan tidak hati-hati Dia mengenakan korset kasa merah Tipis Dan rok seksi di pinggangnya Dia mengangkat kepalanya sedikit Dan sepertinya Ada bintang yang mengalir di matanya Setelah Xiu Yen mengatakan ini Dia secara alami Mengerti cinta Xiu Yen Dari makna kata-kata Xiu Yen Menunjukkan rasa malu di wajahnya Tapi dia tersenyum Seperti bunga Tidak bisa menyembunyikan Kegembiraan Dan kebahagiaan di hatinya Kakak Chai Lin Membantu memilih Hehehe Apakah menurut kakak Xiu Yen Itu indah? Mata King Lin gesit Berputar dalam lingkaran yang indah Memberi orang perasaan vitalitas Gadis yang dulu ketakutan Dan tidak percaya diri Telah berubah total Pada saat ini Wajahnya yang halus dan cantik Memancarkan vitalitas Kepercayaan diri Dan sinar matahari Melihat ini Xiu Yen juga memiliki Senyum cerah di wajahnya Hari ini Benar-benar hari yang baik Xiu Yen tertawa keras Sungguh? Aku khawatir Kamu tidak akan tahan Xiu Yen mengangkat alisnya sedikit Jelas memahami arti Dibalik kata-kata Xiu Yen Xiu Yen Xiu Yen dan King Lin Tersipu saat mendengar kata-kata itu Chai Lin Masih mendominasi Seperti sebelumnya Tapi Kamu memohon Perkasihan sebelumnya Bukankah kamu lupa? Xiu Yen tersenyum Chai Lin mendengar itu Mata yang sebelumnya tegas Horma lembut Dan ada rasa malu Yang langka di matanya Xiu Yen mengeluarkan anggur yang enak Saya Xiu Yen Telah mecewakan Anda Jadi saya ingin meminta maaf Terlebih dahulu Xiu Yen menuangkan anggur Mengangkat gelasnya Dan berkata dengan tegas Xiu Yen tahu Bahwa istri-istrinya ini Tidak bahagia Karena Xiu Yen dapat menghabiskan Terlalu sedikit waktu Dengan mereka Tetapi Xiu Yen tidak punya pilihan Maaf Xiu Yen bergumam Dengan suara rendah Kakak Xiu Yen Kami semua tahu Bahwa Anda memikul tanggung jawab Yang berat Kami semua mengerti King Lin menatap Xiu Yen Yang matanya agak merah Meletakkan tubuhnya yang halus Di atasnya Dan menghiburnya Aku berpikir Untuk berhenti berkali-kali Tapi Apakah Anda menyalahkan dirimu sendiri? Saat ini Xiu Yen berkata dengan dingin Xiu Yen mengangkat kepalanya Dan tertegun Begitu kata-kata itu jatuh Xiu Yen mengulurkan jari-jarinya yang ramping Meraih keras Xiu Yen Dan terhuyung-huyung Langsung menuju rumah Xiu Yen Xiu Yen Xiu Yen Xiu Yen Xiu Yen Ayo pergi bersama Beri dia pukulan yang bagus Xiu Yen berteriak di depan Xiu Yen Xiu Yen dan Xiu Yen terkejut Setelah kedua gadis itu saling memandang Mereka saling memahami Dan tinju mereka mengepal Ini adalah pertama kalinya Untuk hal semacam ini Segera Kedua gadis itu menggigit bibirnya Mengikuti dari dekat Kedalam rumah Lalu menutup pintu dengan rapat Pada saat ini Seluruh halaman juga diselimuti oleh Kekuatan jiwa Dan energi asal yang kuat Dan tidak ada yang bisa mengintip isinya Termasuk suara itu Tidak bisa keluar Kakak Jailin Bagaimana jika kami membiarkan Anda Dan kakak Xiu Yen berduaan King Lin Dan aku pergi dulu Tidak usah Kita harus memperbaikinya Jailin sudah duduk Di tubuh Xiu Yen saat ini Dan Xiu Yen yang sedang berbaring Mengangkat kepalanya Dan melihat puncak kembar Jailin Yang menjulang tinggi Dalam tampilan penuh Saat berbicara Api ujung jari Xiu Yen Menari-nari Dan nyala api Menyala dengan ganas Di ruangan Lalu menyebar Ada tiga teriakan Perasaan ini Terlalu menggairahkan Saya sangat menyukainya Suara tawa Xiu Yen keluar Seluruh ruangan dipenuhi Dengan pemandangan musim semi Dan suara senandung Arogan keluar Xiu Yen melindungi Sekelilingnya Dengan genesiski Jadi semua suara Tidak akan keluar Jadi Xiu Yen tidak keberatan Menghadapi ketiga istri Xiu Yen Dia tidak takut Ini nyata Pertarungan roda Dada Xiu Yen Bantal yang empuk Saat kepala Xiu Yen Bersandar padanya Dan itu menjadi Bantalan otak Jika Xiu Yen berbalik Itu disebut Pembersih wajah Wajah ketika wanita itu Semuanya memerah Melihat ke tempat tidur Itu terbuat dari Kayu Mahoni Yang kokoh Dan berkualitas tinggi Setelah bergetar Untuk waktu yang tidak diketahui Tempat tidur Mahoni Mencapai batasnya Terlebih dahulu Dan ropoh Ada tawa seperti Lonceng perak Di ruangan itu Dan juga tawa Nyaring Xiu Yen Waktu bahagia itu lama Dan saya tidak tahu Sudah berapa lama berlalu Di dalam kuil kuno Mata Permaisuri kabur Memegang kuas Dia melukis gambar Yang persis dengan Xiu Yen Sudah berapa lama? Permaisuri meletakkan kuas Di tangannya Dan bertanya Tiga bulan Saat ini Seseorang maju Dan menyerahkan Untuk melapor Sudah tiga bulan Benar-benar membuat iri Sang ratu bergumam Tetapi Ekspresi penyesalan Muncul di matanya Setelah dia selesai berbicara Sepertinya Dia benar-benar Tidak bisa mentolerirku lagi Di dalam hatinya Mungkinkah Dia benar-benar Berencana Untuk menyegel Semua ingatannya Sebelum renkarnasi Ratu melihat Gulungan gambar Di atas meja Dia tampak Seperti Xiu Yen Tapi dia juga Terlihat seperti Yang mulia Saat ini Di pavilium Kianji Wanita itu Sedang memegang Piring emas Dengan gulungan Di atasnya Dan menyerahkannya Kepada Permaisuri Umumnya Berita yang tidak terlalu penting Tidak perlu ditinjau oleh Permaisuri Jadi Permaisuri meletakkan kuas Di tangannya Mengulurkan jari-jarinya Yang ramping Putih Dan seperti batu giyok Dan perlahan Membuka gulungan Di piring emas Setelah beberapa saat Sang Ratu sedikit Mengernyit Dan meletakkan gulungan itu Apakah Istana Surgawi Merintahkan Agar Xiu Yen Diburu Dengan segala cara Ratu bergumam Matanya Menunjukkan Keseriusan Sang Ratu Berdiri perlahan Dan kembali Ke pavilium Dupa Di gunung belakang Dia berganti Menjadi Jubah putih Kasat tipis Dan jepit Rambut emas Sederhana Di rambutnya Meskipun Sedikit kurang Mendominasi Tetapi Itu terlihat Lebih elegan Dan murni Meninggalkan Kuil kuno Dengan langkah Terate Menuju Kota kuno Di bawah Dan tiba Di luar pavilium Tempat tinggal Cailin Kemudian Perlahan Berjalan ke Pavilium Di halaman Xiu Qi Dan King Lin Hanya Cailin Dan Xiu Yan Yang tidak muncul Kedua gadis Itu memiliki Kulit kemerahan Saat mereka Keluar Mereka Bertemu Dengan Permesuri Yang berjalan Perlahan Seketika Wajah kedua Wanita itu Memerah Hingga Kepangkal Telingnya Karena Suara Terengangah Terus Terdengar Di dalam Kamar Permesuri Duduk bersila Digasebo Dengan Santai Xiu Qi Mungkin Tidak terlalu Mengenal Permesuri Tetapi King Lin Tahu Identitas Permesuri Jadi Dia Segera Melangkah Maju Untuk Membuatkan Teh Untuk Nya Yang Mulia King Lin Sedikit Membungkuk Dan Memberi Hormat Lagi Pula Suasananya Sedikit Memalukan King Lin Membuatkan Teh Untuk Permesuri Dan Menyerahkannya Dengan Hormat Jangan Diam Duduklah Sepertinya Kamu Sangat Bahagia Setelah Melihat Suamimu Tapi Bukankah Tiga Bulan Terlalu Lama Sang Ratu Tidak Menghindar Matanya Yang Cerah Menatap Bulan Sabit King Lin Dan Xiu Qi Tidak Tahu Bagaimana Menjawabnya Mereka Berdua Tersipu Malu Dan King Lin Tersenyum Kecut Tetapi Ketika Dia Selesai Berbicara Dia Mendengar Suara Datang Dari Pavilium Lagi Itu Saja Suara Cailin Keluar Baik King Lin Dan Xiu Qi Memiliki Ekspresi Terkejut Ayo Ayo Siapa Yang Takut Pada Siapa Segera Suara Xiu Yan Keluar Satu Demi Satu Setelah Jedah Dia Sepertinya Kehilangan Kepercayaan Dirinya Ada Kilatan Api Di Pavilium Dan Suara Marah Cailin Datang Saya Pertanya Apakah Saya Bisa Berhenti Membakar Pakaian Saya King Lin Acu Tanpa Tanpa Rasa Malu Sama Sekali Baik King Lin Dan Xiu Qi Tersenyum Kecut Berpikir Bahwa Mereka Masih Yang Mulia Permesuri Dan Dia Mendapat Informasi Yang Baik Setelah Lama Berlalu Sio 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 Memohon Belas Kasian Mengaku Kalah Apakah Kamu Masih Berani Menikahi Seorang Istri Seperti Ini Ratu Seperti Apa Yang Ingin Kamu Nikai Bukankah Raja Ini Tidak Cukup Baik Suara Gelisah Cailin Keluar Mendengar Itu King Lin Dan Nisi Yogi Berkata Perlahan Kecilkan Suaramu Sosok Cailin Benar-benar Tidak Menakutkan Saya Tidak Berpikir Dia Akan Kalah Dengannya Permesuri Mengangkat Alisnya Dan Untuk Sesaat Ada Rasa Konfrontasi Di Udara Suara Yang Tak Tertahankan Akhirnya Berhenti Dan Sio Yan Bergegas Keluar Pipinya Menipis Dan Suaranya Menjadi Serak Cailin Mengenakan Pakaian Bergerak Sosok Seksi Dan Perlahan Berjalan Keluar Menatap Sio Yan Dengan Sarkasme Dari Sudut Mulutnya Aku Mengaku Kalah Suara Sio Yan Serak Seolah-olah Dia Telah Benar-benar Diperas Kakak Sio Yan Yang Mulia Ada Disini Saat Ini Suara King Lin Keluar Dan Sio Yan Langsung Berdiri Tegak Seketika Mendengar Kata-kata Itu Espresi Wajahnya Seperti Angin Musim Semi Dan Dia Menjadi Energic Dalam Sekejap Cailin Mengangkat Alisnya Sedikit Ada Sesuatu Yang Salah Dengan Pria Ini Melihat Ratu Menjadi Energic Dalam Sekejap Dia Tampak Seperti Akan Mati Sio Yan Memperhatikan Mata Pembunuh Di Mata Cailin Dan Segera Mengenali Ketakutannya Yang Mulia Mengapa Anda Ada Di Sini Sio Yan Sedikit Malu Dan Berkata Dengan Senyum Sederhana Saya Kewatir Saya Akan Mengganggu Suasana Elegan Anda Jika Masalah Ini Tidak Penting Saya Tidak Akan Mengganggu Anda Saat Ini Ratu Berkata Perlahan Matanya Tidak Menatap Sio Yan Tetapi Pada Cailin Mata Kedua Wanita Itu Bertabrakan Dan Sio Yan Merasa Ada Segera Memblokir Cailin Menyingkir Dia Berjalan Maju Perlahan Perlahan Duduk Turun Dengan Sosok Anggunya Berputar Melihat Keempat Gadis Itu Duduk Bersama Sio Yan Berbalik Perlahan Bersiap Untuk Melarikan Diri Dari Tempat Kejadian Suara Tajam Cailin Segera Keluar Apa Yang Kamu Takutkan Apakah Kamu Berani Melakukannya Atau Tidak Sio Yan Terdiam Dia Benar-benar Tidak Bisa Pergi Setelah Mengatakan Ini Dia Hanya Akan Pergi Jika Dia Merasa Besalah Apa Yang Aku Lakukan Bagaimana Bagaimana Aku Tahu Apa Yang Kamu Lakukan Mengapa Kamu Melarikan Diri Tanpa Melakukan Apa Apa Cailin Memandang Sio Yan Seolah-olah Dia Tidak Mengatakan Apa Apa Tetapi Pada Saat Yang Sama Dia Sepertinya Telah Mengatakan Segalanya Sio Yan Tidak Punya Pilihan Selain Duduk Duduk Di Antara Cailin Dan Ratu Apakah Kamu Yakin Sudah Melakukan Segalanya Cailin Menyipitkan Matanya Dan Menatap Sio Yan Sio Yan Segera Menatap Ratu Permesuri Mengerti Menganggu Dan Perlahan Berkata Yah Sio Yan Dan Aku Tidak Pernah Melakukannya Hanya Saja Dia Mencium Pipi Kananku Aku Berjanji Aku Tidak Pernah Melakukan Hal Lain Permesuri Berkata Dengan Serius Dan Sio Yan Dengan Benang Hitam Dia Hampir Tidak Bisa Berteriak